Welcome guys, welcome back to Koin Koinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin ke temen-temen Update technical analysis sedikit aja temen-temen Kita akan singkat, bikin video singkat hari ini Kita akan ngobrol ini sepertinya ada Pattern Adam dan Hawa kebalik temen-temen Ini agak beris Tapi gue ngeliat dari beberapa kejadian sebelumnya temen-temen Dan terutama ini ada FAT Binance yang diulang-ulang lagi Aduh ini FAT Binance yang diulang-ulang Nanti gue coba tanggapin temen-temen Sebenernya ini bisa jadi katalis bulis juga temen-temen Jadi ada beberapa kalau kita lihat Kejadian seperti ini ada Adam dan Hawa Ada reversal pattern, ada fake out Di Bitcoin ini sebenernya Kalau dilihat dari bearish ya temen-temen Bearish indicator ini, bearish pattern ini Sebenernya sering banget kejadian Untuk ini fake out dan ini kita bisa jadi bulis lagi Nanti gue coba akan lihat level apa aja Baik support dan resistance yang penting Untuk Bitcoin tembus ya Untuk bearish atau bulisnya Nanti kita akan coba bahas dan juga nanti kita akan ngobrolin Dan gue coba tanggapin terkait Binance CZ kena afat lagi oleh Forbes temen-temen Nanti ada beberapa poin yang mau gue sampein Ini menurut gue rada aneh temen-temen Yang aneh lagi nih Gue juga nanti mau ngobrolin tentang Elon Musk Baru aja bikin tandingannya open AI temen-temen Ini menurut gue rada aneh lagi Nanti gue akan tanggapin temen-temen Ini namanya CEO-CEO 22 ini menurut gue rada aneh Nanti gue coba akan jelasin ke temen-temen Kenapa gue ngomong seperti itu Rada aneh nih berdua Sebelum gue mulai temen-temen Nanti gue spoiler banyak-banyak Boleh dibantu like dulu video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment dan juga bantu share video ini Ke temen-temen yang lain Thank you Hana Masa dan Titik Temu Kofi For supporting this channel Kita langsung mulai aja temen-temen Dan juga thank you supportnya nih Dan juga gue minta maaf Kemarin 2 hari 3 hari Kemarin gak bikin video temen-temen Hari ini coba gue mulai lagi Untuk bikin video rutin temen-temen Kemarin beberapa ada Kerjaan lah ribet temen-temen Nanti kita akan langsung mulai aja nih ya Untuk gue ngobrolin daripada curhat temen-temen Nah ini gue mau ngobrolin technical analysis dulu Oh jangan deh gue ngobrolin ini dulu Ini gue rada aneh temen-temen Ini Elon Musk Dia bilang ada gosip katanya Dari Raider ini Gue juga gak tau bener apa enggak Elon Musk ini Ini ya Dia itu baru bilang Membuat tim Untuk menyaingi Jadi bikin artificial intelligence team Jadi dia bikin tim untuk bikin develop artificial intelligence Yang akan ditugaskan untuk compete atau bersaing Dengan chat GPT dan OpenAI Chat GPT tuh produknya ya OpenAI tuh perusahaan ya temen-temen Jadi OpenAI itu memiliki chat GPT Nah yang gue bingungin temen-temen Yang ini jujur nih Ntar gue ngebahasi sih juga Gue rada bingung nih jujur aja Ini si Elon Musk itu sebenernya abis ngejual OpenAI temen-temen Jadi chat GPT produknya Yaitu perusahaan yang Apa namanya Yang buat itu namanya OpenAI Itu sebenernya Dimiliki oleh Elon Musk temen-temen Jadi gue rada-rada bingung nih Jadi Elon Musk yang punya Dia juga board of director juga temen-temen Disini sama Sam Eltman Ini Dia invest 1 billion Dia jual 10 billion ke Windows Temen-temen Setau gue ya Ini dijual Oh Microsoft Jadi ini agak-agak Abis dia jual Ini gini temen-temen Abis dia jual Dia bikin lagi tandingannya temen-temen Ini agak-agak kurang ajar ya Jadi buat temen-temen Mungkin kalau ngeliat cerita seperti ini Yaudah temen-temen Kalau temen-temen punya keahlian Abis itu temen-temen Jual perusahaannya temen-temen Ke perusahaan yang lain Temen-temen tinggal keluar Bikin perusahaan yang sama Karena skillnya itu Ada di temen-temen Jadi ini skill penting banget ya Elon Musk jual perusahaannya Dia bikin baru lagi temen-temen Jadi menurut gue ini agak-agak Mungkin kalau beneran kejadian Dan Elon Musk ini Bikin gede ya Ini Microsoft agak-agak Ada kesalahan ya Mungkin menurut gue Seharusnya waktu terjadi Jual beli ya Ini kan Microsoft Akuisisi 10 miliar US dollar Seharusnya ini ada Closal atau ada Tulisan lah di legalnya Bahwa ini Siapa founder-foundernya Gak boleh bikin Saingannya nih temen-temen Biasanya sih seperti itu ya Kalau temen-temen ada Merger acquisition Biasanya tuh Kalau di take over Atau ada investment masuk Itu sebenarnya Owner-ownernya tuh ada Bisa dibilang Dilarang lah Untuk Membuat Bisnis secara Serupa lah Temen-temen Biasanya sih ada Temen-temen Jadi biasa Bisnis serupa dalam waktu Gak boleh bikin Bisnis serupa dalam waktu 10 tahun Atau 5 tahun Biasanya tuh ada temen-temen Ini gak ada Klausur itu Sepertinya Dan ini Dimanfaatin Elon Musk Untuk bikin lagi Nanti bisa dijual lagi Temen-temen Jila juga Jual sekali lagi Bikin lagi Jual lagi temen-temen Jangan-jangan jual ke Google Jadi nanti Google Elon Google sama Microsoft Berantem gara-gara AI nya Buatannya si Elon Musk sendiri Gak tau temen-temen Nanti gini Intermezzo aja Ini gue agak-agak Mind-blowing nih Agak-agak Ya inilah hebat lah Namanya orang pengusaha Lanjut temen-temen Kita ngomongin tentang Technical analysis nya Si Bitcoin ya Ini kemarin temen-temen Mungkin sadar Ini ada pola Namanya Ini Inverted Adam dan Hawa Ini Adam dan Hawanya Ini Eve nya Eve nya hamil Adam nya mancung ya temen-temen Nah ini kalau kita lihat Ini mancung Ini hamil Tembus temen-temen Dan ini sebenarnya Kalau target price dari Adam dan Hawa Bisa juga dibilang Double top ya Renang-reng dibilang Double top juga Ini sebenarnya target price nya Kalau udah break ya temen-temen Udah break dan sudah retest Sebenarnya ini Dan ini sebenarnya target price nya Itu adalah Di sekitaran 22.000 USD Untuk harga Bitcoin temen-temen Nah Yang menariknya Yang menariknya dari Bukan dari beberapa ya Kita lihat aja deh Dari kejadian sebelumnya temen-temen Yang ini di bagian yang Kotak ini temen-temen Ini yang Jujur gue rada-rada Mengingatkan Ini nih Mengingatkan dengan Fake out seperti ini Ketika kita bilang Ini ada Wyckoff Kemudian kita sudah breakdown Turun temen-temen Ternyata Ternyata Gak jauh turunnya Akhirnya Pullback lagi ke atas Bahkan dia Lari lebih kenceng lagi Nah Yang gue penasaranin ya temen-temen Ini bisa jadi seperti itu juga Jadi Adam dan Hawanya sudah jadi Selesai Gak nyampe price targetnya dia Yaudah Ini kita Ready tuh Gue ke atas lagi temen-temen Seperti apa yang Kejadian ada disini Ini bisa jadi Terutama Nanti akan gue ngomongin tentang Si Z Ada kena FUD lagi Ini bisa juga jadi katalis Yang menurut gue Jangan-jangan Kalau ada berita Fat-fat Bitcoinnya yang gak jatuh ya Malahan naik Ini jangan-jangan sebenarnya Kita mau lari kenceng nih temen-temen Nah ini Adam dan Hawa Ada pattern ke bawah sini Kalau memang nih Ini cuma ada Satu support level yang penting Kalau memang 23.150 Ini tembus temen-temen Untuk 4 hourly candle aja Tembus di 23.150 nih Ini ada kemungkinan Bitcoin Untuk bisa nyentuh 22.000 lagi Kayak gitu sih temen-temen Ini sebenarnya idenya Nah Sementara untuk supportnya Itu tadi gue udah sampein Untuk resistennya temen-temen Ini ada level 23.550 Kalau 23.550 ini Break ke atas 4 hourly candle-nya aja Ini ada kemungkinan Bitcoin Untuk melaju ke level 24.500 nih Makanya gue tunggu lagi Dan juga temen-temen Kalau misalnya Bitcoin Bisa tembus zona ungu ini 24.500 Kita ready to go Mungkin menuju ke 27.000 28.000 Seperti apa yang gue sampein Di video-video sebelumnya Ada level-level penting Temen-temen Yaitu Fibonacci 38.2 Kalau nggak salah seperti itu temen-temen Di level 28.000 Dan juga banyak ketemu juga Disitu Pertemuan-pertemuan Garis-garis Resisten Eh support temen-temen Resisten sorry Resisten yang ada di 20.000-an Sekitaran segitu Makanya Sepertinya kalau ini tembus Kita ready to go Ke 28.000 Nanti kita akan lihat lagi Temen-temen Tapi ini sepertinya Bisa mencerminkan Seperti ini nih Apa yang terjadi di Februari Tanggal Februari awal ya Februari awal 2023 Temen-temen 10 Februari Ini fake out ya Habis turun Lanjut ngacir lagi Kita lihat aja Apakah ini turun Fake out Ini sudah break Kalau misalnya 23.100 ini Tembus ya 23.150 Tembus 150 tembus Yaudah kita level 22.000 Tapi kalau misalnya Ini bisa bertahan Sepertinya sih Semoga bisa bertahan ya Bisa bertahan Dan break ya Dari 23.500 Yaudah temen-temen Kita bisa pelan-pelan Naik ke atas lagi Kayak gitu temen-temen Ini untuk Teknikal Analisis Bitcoinnya Nggak begitu menarik Sebenarnya kalau menurut gue Harganya segitu-segitu aja Kita lanjut ya Gue mau ngomongin Kenapa ada potensi Untuk kita Ngacir lebih kencang lagi Temen-temen ke atas nih Untuk ngebut ya Kenapa Gara-gara gue mau ngobrolin Tentang Binance Atau CZ Ini kena afat lagi Kena serang lagi Sama Forbes ya temen-temen Jadi si Forbes ini Baru aja ngerilis Bahwa si CZ Atau Binance Itu Berperilaku Mirip banget Sama FTX Collab Sebelum FTX Collab Jadi ada dua artikel Pertama dia bilang Binance Asset Atau Asset-aset Binance Dishuffle Atau Dikocok Early Dia bilang Mirip sama manuver Waktu FTX Bangkrut Jadi FTX tuh Ceritanya dulu Ada bermanuver Asset-aset itu Dishuffling Habis itu FTX Bangkrut Nah ini sepertinya Tuduhannya Forbes itu Menuduh bahwa Binance Melakukan aset shuffling Serupa dengan Apa yang terjadi Di FTX Intinya seperti itu Temen-temen Jadi kena lagu Lama lagi Ini Forbes Apa namanya Bisa dibilang Melakukan hal yang sama Dia bilang Menuduh juga Untuk yang Berita yang kedua Ini Bahwa dia itu Selain aset shuffling Atau aset-aset Crypto Aset shuffling Si Berita Forbes juga Melakukan Ini gue Quotes dari Coindes ya Coindes juga Quotes dari Forbes Dia bilang Forbes Bikin berita Di hari Senin ya Ini hari Selasa Jadi dua hari Dia kirim lagi Berita bahwa Dia sebenarnya Tahun lalu Dia itu Memindahkan 1,8 billion Kolateral US dollar Jadi Stable coin ya Jadi ini menurut gue Dua berita Ini pertama Gue mau tanggapin Ini berita yang pertama Yang 1,8 billion Kolateral ini Berita lama Dan dia udah bilang Last year Jadi memang Berita lama Muncul lagi Di recycle lagi Ini rada-rada Menurut gue Basi ya Dan juga 1,8 billion Ini Menurut gue Fund ini Last year Yang terjadi kemarin Itu sebenarnya Memang Kalau gak salah Ini terkait juga Ini Apa namanya Perpindahan Untuk waktu itu USDC Disini Mau di delete Di Binance Jadi memang Kalau gue lihat Banyak FUD Banyak serangan Sama Binance Menurut gue Lagu lama Dan juga kemarin Ada Kalau gak salah Ada coinbase Nge-delete BUSD juga Itu banyak yang Take away Banyak yang negatif Tapi menurut gue Si juga Siapa namanya Coinbase Nge-delete BUSD Sebenarnya ada Sasa aja Karena memang SEC juga Nge-ban Atau Ngelarang Ada trading BUSD Yang disebut dengan Unregistered security Jadi menurut gue Coinbase Wajar-wajar aja Orang banyak yang bilang Itu negatif Kalau menurut gue Si wajar-wajar aja Menurut gue Ini agak-agak Kocak Jadi Banyak negatif Berita negatif Yang menurut gue Agak-agak Maksa nih Untuk yang kali ini Dan juga Ini juga Dia bilang Binance Asset Shuffling Early Similar Manuver Seperti apa yang Dilakukan FTX Jadi dua berita ini nih Yang membuat Concern Si CZ Curhat lagi Di Siapa namanya Di twitternya dia Dia bilang Ini sebenarnya Apa sih Serangan-serangan ini Gue juga Rada bingung nih Menurut dia nih Dia bilang kayak gitu Nah Yang menariknya teman-teman Kan dia curhat ya Dia bilang nih Si CZ Forbes kok Apa namanya Melakukan hal yang Serupa lagi Dia bilang Tuduhan-tuduhan Seperti itu Menurut dia Nggak masuk akal Dia bilang Bawa-bawa dia Chinese lagi Seperti itu teman-teman Nah Ada dua nih Gue agak-agak Bingung Karena memang Pertama Apakah memang Media Amerika ini Mau menyerang Si CZ Nggak ada yang tahu juga Teman-teman Tapi yang menurut gue Lebih aneh Itu mungkin Salah satu Alasan masuk akal Yang kedua nih Jangan-jangan ini FUD dibikin sama Si CZ sendiri nih Kenapa Ini ada satu orang Yang mengingatkan gue Dia bilang Bro ini beli aja Forbes Abis itu delete it Dia bilang not worth it Lol Dia bilang gitu Nah ini gue Gue komen sih Tapi gue Sorry ini bahasa Inggris Gue salah Apa namanya Nggak tepat ya Bahasa Inggris gue Ininya Grammarnya Nah ini sebenarnya Si CZ itu Pernah mau invest 200 juta Ke Forbes Teman-teman Di tahun 2022 Di Februari Tanggal 10 Jadi ini Menurut gue Udah setahun ya Mungkin teman-teman Mungkin ya Ini kan karena mau setahun ya Ini Kalau gue lihat disini Jadi dulu tuh Waktu tahun 2022 Ini alasan yang kedua ya Mungkin alasan yang pertama Memang ini serangan dari media Amerika Kedua Mungkin ini bikinan CZ Karena deal ini jadi Atau ketiga Deal ini nggak jadi Makanya Forbes itu Ngambek Kemudian Nyerang CZ Jadi ada tiga Ada tiga kemungkinan Pertama adalah Dia memang diserang oleh Memang media Amerika Untuk menyerang Binance Untuk ngancurin Binance Bisa jadi Yang kedua CZ jadi Waktu itu Beli Forbes Kemudian dia nyerang Dirinya sendiri Itu menurut gue Bisa aja teman-teman Bikin fat-fat lagi Untuk nge-pump Bitcoin Bisa aja teman-teman Kemudian yang ketiga nih Dealnya dia Itu nggak kejadian Jadi tahun lalu CZ itu Mau beli Forbes Dengan harga 200 juta US dollar Pada bulan Februari 2022 Bisa aja juga Deal ini nggak jadi Kemudian dia Ngambek Forbesnya ngambek Kemudian nyerang CZ lagi teman-teman Kenapa gue bilang Deal ini bisa nggak jadi Karena kalau kita Lihat disini Sebenarnya Ini kalau tangkepan gue ya Ini CZ itu dulu Pernah mau beli Forbes seharga 200 juta Tapi Dealnya ini Teman-teman boleh Baca-baca aja Dealnya ini Mengikat terhadap Subscription Jadi Forbes itu Kayaknya kalau menurut gue Diharuskan untuk Mendapatkan subscription Atau langganan Kan karena Forbes ini kan Media ya Terus kita disuruh subscribe Suruh beli Jadi untuk langganan Nah Untuk CZ untuk membeli Valuasi 200 juta US dollar ini Kepada Forbes Ini Forbes itu Harus bisa Achieve target Subscriptionnya Yang kita nggak tahu Jadi mungkin Gue mau beli nih CZ beli Forbes gue beli ya 200 juta Tapi lo Subscriptionnya harus 10 juta Subscription Mungkin Menurut gue Ini bisa jadi Di tahun 2022 Dikasih deadline Untuk tahun ya Satu tahun kamu Sampai 10 Februari Tahun depan 2023 Lo harus Achieve 10 juta Subscription Misalnya nih Ternyata Pas lagi Tanggal 10 Februari 2023 Ternyata Subscriptionnya Nggak nyampe Targetnya si CZ Akhirnya Batal temen-temen 200 juta Investasinya Jadi CZ nggak jadi beli 200 juta Gara-gara Subscriptionnya Si Forbes itu Nggak nyampe Targetnya si Binance Temen-temen Kemudian Makanya sekarang Tanggal 28 ya CZ udah Batalin Dealnya 200 juta Akhirnya dia nyerang Si CZ Temen-temen Itu bisa juga Menurut temen-temen Gimana apakah Ada alasan yang lain Kalau menurut gue Termasuk mungkin Dia sakit hati ya Si sahabat namanya Forbes ini Nggak jadi Si CZ Beli Si Forbes Dan juga kalau gue Lihat disini tuh Sebenarnya CZ itu Kalau memang ini Deal kejadian Ini akan Dia jadi Board temen-temen Atau jadi Director lah Bisa dibilang Jadi Pemimpin di Forbes temen-temen Jadi menurut gue Ini rada-rada lucu ya Menurut temen-temen Gimana Apakah Ini kemungkinan Yang pertama Ini emang Serangan dari Forbes Dari Sir Amerika Untuk Nyuruh Forbes Untuk nyerang Si Z Atau kedua Nih Memang ini Deal ini jadi Jadi sebenarnya Forbes itu Punyanya-nya Si Z juga Akhirnya Forbes nya Nyerang Si Z Gara-gara Memang disuruh sama Si Z sendiri Bisa jadi juga Yang ketiga nih Apakah Memang deal Forbes ini 200 juta Ngebeli ini Memang nggak jadi Karena tepat banget Jamnya ya Bukan jam ya Harinya 10 Februari 2022 Ini sekarang 28 Februari Mungkin tahun depan Dia bilang targetnya Satu tahun Lo harus subscription Akhirnya Nggak Nggak achieve Akhirnya Nggak jadi Batal Dealnya Akhirnya Forbes Bisa dibilang Langsung nyerang Si Z Atau Gabungan dari Nomor 3 dan nomor 1 Abis gagal Akhirnya nomor 1 Dia disuruh juga Sama Amerika Untuk nyerang si Z Jadi bisa juga teman-teman Kayak gitu Menurut teman-teman Yang mana Opsi 1, 2, apa 3 Ini alasannya Si Z Kena serang lagi Sama Forbes Teman-teman Kayak gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Kita lihat aja Karena recycle Berita-berita buruk nih Serangan-serangan ini Menurut gue Bitcoin bisa jadi Nge-pump teman-teman Banyak berita-berita Ibarat kata Berita kaleng nih Apalagi kita lihat Sejarahnya juga kayak begini Ada fake out juga Malah nge-pump lagi Kita fake out juga Ke bawah nih Jebol-jebol dikit Kemudian kita Lanjut ke atas lagi teman-teman Kayak gitu teman-teman Menurut teman-teman Kayak gimana Kalau teman-teman suka nih Sama video gue hari ini Mungkin video gue hari ini Sudah teman-teman Kalau suka boleh dibantu Like dulu video ini teman-teman Dan jangan lupa Untuk subscribe Buat teman-teman yang Belum subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share Video ini ke teman-teman yang lain Thank you juga Hana Masa dan Titik Temu Kofi For supporting channel Teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya I'll see you next time Bye-bye